Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada malam hari ini Kangian Guru ditantang oleh 10 dukun santet Katanya mereka ini Ingin menyebarkan ilmu santetnya kepada masyarakat Sebelum ini terjadi Sebelum ini merusak Akidah-akidah ajaran-ajaran yang benar Akan merusak Maka Kangian Guru akan turun Untuk menghadapi langsung 10 dukun ini Konon katanya mereka ini adalah Dukun sakti yang belum pernah terkalahkan Oleh para spiritual manapun Jadi sebelum ini terjadi Dukun Di antara dukun 10 Dukun sakti 10 ini mengajarkan Suatu ilmu hitam atau ilmu santet Kepada masyarakat Disini Kangian Guru akan langsung mendatangi Dan siap menerima tantangan Duel dari mereka Jadi Kangian Guru mohon doanya Dari sahabat-sahabat Semoga Kangian Guru Bisa selamat dan bisa pulang kembali Kepada epokan Dan bisa menyelesaikan Permasalahan ini pada malam hari ini juga Jadi buat sahabat-sahabat Dimanapun berada Satu Tetap tingkatkan keimanan kita Kepada Allah Dan yang kedua Sesusah apapun hidup kita Semiskin apapun hidup kita Jangan sampai Kita melakukan suatu ritual-ritual Yang tidak diridoi Atau yang tidak dianjurkan oleh syariat Islam Ya Contohnya meminta kedukun Yang berilmu hitam Meminta-meminta kepada Saitan Memuja-muja di Tempat-tempat yang Di gunung-gunung Atau di mana-mana Untuk mendapatkan suatu kekayaan Jangan seperti itu Sahabat-sahabat Sesusah-susahnya hidup kita Semiskin-miskinnya diri kita Berdoa lah kepada Allah Bila mana kita ingin sukses Bacalah sholawat Jibril Setiap malam Sebanyak 121 Maka insya Allah Diri anda akan dijamin sukses Dunia dan akhirat Tidak begitu sahabat-sahabat Kita langsung ajakan mereka Kita datangin mereka Tantangannya kita tantang Biarkan kangenku sendiri Tapi walaupun dia orang 10 Kita tidak usah tantang Karena kita untuk berdakwa Di jalan yang benar Jangan sampai diri kita yang takut Mereka sudah ada di sana Ayo kameranya maju Mampu jangan takut Permisi Gimana ini Saya sudah datang Bagus sekali Bagus ente nyalinya Nyali anda berarti tinggi sekali Saya tidak akan takut kepada siapapun Terus tujuan kalian apa ini Mengundang saya ke sini Saya menyikat anda Menyikat bagaimana Saya tidak suka dengan spiritual Yang sombong Konten-konten dobol Di sini kami mengadakan Konten edukasi atau konten hiburan Konten dobol Bahkan kami di sini memberikan suatu Edukasi kepada masyarakat Supaya tidak sesat Seperti kalian-kalian ini Tetap dobol Enten sesat Istilahnya itu konten anda ini Seperti konten-konten curut Pengen tenar doa Apalah artinya ketenaran Tapi hidup kita ini Tidak bermanfaat untuk orang lain Dan tidak ada nilainya Di mata Allah Subhanahu wa ta'ala Buat apa hidup seperti itu Jangan bawa Tuhan Tuhan kita sama Ya Jalan kita yang berbeda Anda tetap salah Anda jangan memelesetkan suatu ajaran Atau suatu akidah di sini Selagi saya ada di muka bumi ini Maka saya tidak akan diam Untuk memberi antas kalian semua Dan juga Itu betul kata Sonara Selagi masih kita ada di dunia Ya Para spiritual harus musnah Kalau memang itu kemauan anda Ingin memusnahkan semua spiritual Silahkan buktikan Kalau anda mampu Dan kalau anda bisa Emang Saya mengundang entek Nah Kesini Sekarinya saya pengen teman-teman anda Kumpul semua di sini Sekalian saya libas Banyak kamu sendiri Anda ajak sini ya Mana teman-teman kamu Sudah gak usah perlu Membahas teman-teman saya Atau spiritual yang lain Sekarang begini saja Kalian maunya apa Jelaskan maunya apa kita Aduk sakti ya Membahas bi para spiritual Yang bodong Pamer-pamer ilmu Saya dengar-dengar Saya dengar-dengar di sini Kalian mau menebarkan Atau mau mengajarkan Masyarakat ilmu santet Iya Apa Gak terima Silahkan Kalau gak terima kalian Sihir lagi Itu para-para spiritual Sebenarnya ilmu-ilmu sihir Iya Tidak jauh bedanya Dengan ilmu santet Iya Sama aja Sama aja Sama aja Udah kalian Sembanyakan bicara Apa yang kalian inginkan sekarang Mau berduel Mau bertarung Mau apapun siap Eh jangan sombong Ayo kita duel Ayo silahkan Buktikan Baru segitu Kamu bangga Bangun Lumayan cuk Bangun Bangun Belum ada apa-apa Itu cuma bikin dia bahagia Iya gak Betul Apakan Tenang Kita banyakan Jika usah Hajar Busatkan ilmu anda Busatkan Busatkan terus Dalam pukulan Sekali pukulan Sampai rapan Jauh Muduh Bahaya Sampai rapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk pemesanan Produk Ianguru Guru Bisa melalui COD Dari Aplikasi Sofi Klik Sofi Lalu cantumkan Disitu Ianguru Ianguru Lalu klik Disitu Ada Produk Disitu Ada Produk Nah tinggal pilih Jamur Rukiah Madu Rukiah Air Keromah Madu Tunggal Sapu Tangan Asma Ianguru Sorban Aladuni Ianguru Atau Air Zamzam Ianguru Insyaallah Disini Produk-produk Ianguru Bisa mengobati Berbagai macam Penyakit Medis Maupun Non-medis Dan disitu Ada Garam Asma Untuk pelarisan Usaha Oke Terima kasih Bagi yang Mau pesan Melalui COD Silahkan Klik di Sofi Ianguru Terima kasih Bertobat Bertobat Tidak Kalian Jangan bangga Dulu Silahkan Keluarkan Dulu Kalian Tantang Ayo 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 Biar Kita pancing Silahkan kita cari tempat yang lues Kita duel salam-salam kerabat anda salam-salam kematian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatah menjanjur ya Allah 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 berikanlah abangur ini kekuatan keramat dari keung buntet al-fateha bertobat tidak kalian bertobat tidak kalau kalian tidak bertobat maka kalian akan saya habiskan juga saya tidak main-main dengan kalian silahkan keluarkan ilmu kalian kita bertarung secara benar-benar adu ilmu batin Allah 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 sum sum sinum sum teka walas dikasih marinin badan ygsun setan curik merkayangan setan curik merkayangan gendrawo buta ijo melebuni badan ygsun pecanang watang eksi apa lagi singampan iya Oh uuh untuk berbentuk menemping wilahong-wilahong oom hu hu bact bang ya one yosional lebarikanlah Abang ini kekuatan dari keramat keung buntet di allah petaka amarri także Allah ya Allah Ya Rasulullah berikanlah ABANG ini kekuatan dari keramat Ya Allah ya Rasulullah berikan hambamu ini kekuatan dari mustiqa keung buntet Allah datang datanglah kubur setelah berladi angin semakin besar mereka mengundang angin mereka mereka mengundang angin kamerawan Rabbana ya Rabbana dalam naanku sana wa ilah amtadir amin suriwil adil datang mengikuti Allah wa gara'an lalatunah minal hasirin wa ilah amtadir ya Allah di dalam naanku sana kata ke tempat yang ingin disitu ke tempat yang akan datang parang-parang leluhur kita wa ilah amtadir ayo lu Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Siapa teman-teman kalian lagi? Masih ada tidak di sini? Rebuan masih banyak. Masih banyak. Kamu tumpas satu tumbuh seribu. Gitu. Jadi kalian ingin benar-benar ingin menyebarkan suatu kesesatan? Jawab. Kata saudara saya sesat, tapi kata saya tidak sesat. Saudara salah mengerti. Saya itu tidak sesat. Tidak sesat? Tidak sesat. Guru kalian siapa? Kalian menjadi dukun santet itu sudah berapa tahun? 15 tahun. 15 tahun. Kamu ke gurunya di mana berguru santet itu? Di Gunung Kidul. Di Gunung Kidul. Untuk mencari ilmu santet. Ya. Lihat, angin mendukung. Meskipun saya mati sekarang. Tapi roh saya masih gentayang. Karena dukuni guru saya masih bisa meragas hukum. Astagfirullahaladzim. Meminta tolonglah kepada Allah. Bukan kepada angin. Tapi angin ini hanyalah ciptaan Allah semuanya. Kalian itu sudah musrik. Kalian itu sudah sesat. Bukannya bertobat kalian ini. Malah mengada-ngada yang tidak-tidak kalian. Yang bertobat itu sampai. Bukan saya. Kita masing-masing aja. Saya tidak mengganggu Anda. Cuma Anda ini telah meresahkan. Katanya Anda ini mau mengajarkan suatu musrik. Kepada masyarakat. Tapi dia yang mau ke sini itu. Dia yang mau berguru ke saya. Dia itu kesakitan. Hidupnya dijailin orang. Jadi makanya santet digunakan itu dalam waktu kepepet. Kalau memang Anda punya ilmu. Ajarilah masyarakat dengan ilmu yang bermanfaat. Bukan ilmu yang menyakiti orang. Begitu. Jangan seenaknya sendiri hidup itu. Di dunia ini tidak ada yang sakti dan tidak ada yang hebat. Tapi dia membutuhkan. Karena dia lagi terjolim. Tapi dengan tidak cara seperti itu. Apapun yang kamu lakukan sekarang. Walaupun kamu dianiaya. Walaupun kamu disakiti. Kalau dengan dibalas dengan cara santet. Itu tidak benar. Seperti itu. Saya itu diminta tolong sama dia. Diminta tolong sama dia. Orang minta tolong ya wajib tolong. Sekarang begini saja. Menolong orang itu wajib hukumnya. Itu sampean ngerti. Cuma. Cara kamu ini sudah salah. Kalau memang kamu menolong orang itu. Tolonglah dengan secara jalan yang benar. Jalan yang baik. Bukan jalan kemusrikan. Tapi dia kan selagi sakit hati. Disakitin orang. Walaupun sesakit hati apapun. Karena di Islam itu. Tidak mengajarkan untuk balas dendam. Masih mending. Banyaklah baca istighfar. Dari kita meminta kepada Allah. Sesungguhnya orang yang dihina. Sesungguhnya orang yang dicacimaki. Sesungguhnya orang yang sabar. Untuk menghadapi ujian itu. Maka Allah akan memberikan. Suatu derajat yang tinggi. Dunia dan akhirat. Jangan ceramah di depan saya. Jangan ceramah di depan saya. Mereka ini iblis. Jadi mereka ini tidak mau diingatkan secara baik-baik mereka ini. Tau apa tidak kalian? Astagfirullahaladzim. Amin-amin. Mereka. Sudah. Tidak berdaya. Kita sudah ingatkan baik-baik. Tapi mereka ini. Tambah membalas diri kita. Dengan secara tidak baik lagi. Biarkan saja kameramen. Kita tinggalkan mereka. Karena sesungguhnya. Suatu kebenaran harus kita ungkap. Walaupun diri kita berat. Walaupun sesusah apapun. Tetap. Kebenaran itu harus kita. Luruskan. Dan harus kita. Tingkatkan sahabat-sahabat. Karena sesungguhnya. Tidak ada manusia di muka bumi ini. Yang hebat. Yang sakti. Yang kuat. Yang dijaya. Yang sakti. Yang kuat. Hanyalah milik Allah. Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada manusia di muka bumi ini. Yang merasa gagah. Dan merasa ilmunya tinggi. Karena di mata Allah itu manusia hanyalah segintir debu. Karena manusia itu hanyalah ciptaannya. Apa yang mau kita banggakan. Apa yang mau kita hebatkan. Selain izin dari Allah. Subhanahu wa ta'ala. Perbanyaklah. Sahabat-sahabat. Berzikirlah kepada Allah. Memintalah kepada Allah. Apapun keluhan kalian. Apapun kesusahan kalian. Apapun tujuan kalian. Memintalah kepada Allah. Sahabat-sahabat. Dengan cara suatu bersyariat. Berzikirlah kepada Allah di malam hari. Memujilah. Menangislah kepada Allah. Allah maha kaya. Allah maha segalanya. Sahabat-sahabat. Apapun hambanya. Bila mana kita meminta sungguh-sungguh. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ikhlas. Dengan ridha. Maka apapun akan dikabulkan. Akan diberikan sahabat-sahabat. Itulah. Amanah. Atau. Lokasi dari Kang Ian Guru. Semoga bermanfaat. Buat sahabat-sahabat. Dimanapun berada. Hindarilah suatu kesesatan. Hindarilah suatu kemusrikan. Hindarilah suatu. Perjalanan-perjalanan yang tidak baik. Yang menyimpang. Memintalah kepada Allah. Bukan meminta kepada syaitan. Kepada jin. Kepada apapun. Astagfirullah. Kang Ian Guru bersedih. Sahabat-sahabat. Melihat. Dunia ini sudah tua. Di balik itu. Maka tingkatkanlah keimanan kita. Selalu tetap bertawadu kepada Allah. Itulah manusia yang akan mendapatkan suatu kebahagiaan. Dunia dan akhirat. Astagfirullah. Ya Allah. Allah. Astagfirullah. Madunya di bawah enggak kameramen? Disini kameramen. Madu-madunya. Insya Allah. Ya. Bagi sahabat-sahabat nanti. Disini. Kang Ian Guru. Punya oleh-oleh buat sahabat-sahabat. Untuk meringankan sahabat-sahabat juga ya. Dimanapun berada. Mohon keikhlasannya. Mohon keridoannya. Dari sahabat-sahabat. Daripada Kang Ian Guru disini. Meminta dana atau meminta sumbangan kepada sahabat-sahabat. Masih mending Kang Ian Guru memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk sahabat-sahabat. Dimanapun berada. Karena Kang Ian Guru doakan. Tujuan Kang Ian Guru ini. Lagi mengumpulkan dana. Tujuannya ingin untuk membangun pondok pesantren. Mudah-mudahan cita-cita Kang Ian Guru terlaksana. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi disini Kang Ian Guru menawarkan suatu produk. Disini ada air karomah. Kang jengsunan ya. Hasiatnya air karomah ini. Untuk mengobati berbagai macam penyakit. Medis maupun non-medis. Dan yang kedua. Seandainya belum mendapatkan jodoh. Silahkan minum air karomah ini saja. Biar supaya. Diberikan suatu jodoh yang soleh dan soleha. Insya Allah masih banyak hasiat-hasiat yang lainnya. Dan disini juga bagi yang usaha. Punya warung-warungan kecil atau apa. Disini Kang Ian Guru. Ada mempunyai suatu barang syariat. Yaitu garam asma. Garam asma ini insya Allah hasiatnya. Untuk usaha supaya laris. Dan yang kedua. Untuk pemagaran rumah. Pemagaran toko. Ya apapun itu. Dari serangan-serangan guna-guna. Seperti santet, teluh. Santet kebangkrutan. Silahkan. Taburkan saja. Pakai garam asma ini. Insya Allah. Akan terlindung. Dari segala guna-guna. Sihir tenuh apapun. Di rumah Anda. Dan bila pada yang usahanya sepi. Silahkan bersareat. Baca bismillah. Solawat. Lalu taburkan. Mudah-mudahan. Usaha Anda. Diberikan suatu kelancaran oleh Allah. Dan yang ketiga disini ada jamu rukiah. Jamu bubuk ya. Jamu bubuk rukiah ini insya Allah. Cara meminumnya satu sendok makan dicampur dengan air panas. Setengah gelas. Baca solawat. Minta kepada Allah. Mudah-mudahan penyakit apapun. Yang selama ini diderita oleh kalian. Oleh keluarga kalian. Oleh orang tua kalian. Mudah-mudahan dengan ridha Allah. Subhanahu wa ta'ala dengan syariat. Meminum jamu ini. Minta sembuh total ya. Dan disini juga ada madu rukiah. Madu ini insya Allah. Siapapun yang meminum ini. Bisa untuk membuang energi-energi negatif di dalam tubuh kita. Bisa juga untuk. Apa namanya itu kameramen. Mengobati berbagai macam penyakit. Untuk membuka aura kita. Supaya aura kita ini lebih baik lagi. Lebih bagus lagi. Untuk membuka energi-energi kerezekian. Supaya lancar lagi. Sahabat-sahabat banyak dan hasiatnya. Jadi kalau mau pesan. Mending satu paket saja. Ada jamu rukiah. Ada air karoma. Ada garam asma. Dan ada madu rukiah. Untuk cara pemesanannya. Bisa COD. Melalui syaratnya. Melalui Sopi. Aplikasi Sopi COD. Silahkan klik di Sopi. Iyan Guru. Disitu nanti akan muncul produk-produk. Yang Iyan Guru. Sahabat-sahabat ya. Insya Allah. Mudah-mudahan barang-barang ini berkah. Bermanfaat untuk sahabat-sahabat. Dan Kangian Guru. Insya Allah. Tujuannya bila mana dananya sudah terkumpul. Mudah-mudahan Kangian Guru. Bisa untuk membangun pondok pesantren. Dan kalian yang sudah membeli ini. Niatkan tujuannya. Untuk kesehatan Anda. Untuk tujuannya juga. Bersodakoh. Untuk membantu kami. Dalam membangun pondok pesantren. Sahabat-sahabat ya. Silahkan yang mau pesan COD. Boleh. Dan disini ada barang istimewa juga. Sahabat-sahabat. Tapi ini tidak di COD kan. Kalau yang seperti ini. Ini harus ijajah khusus ya. Udah kesana aja kameramen. Gak apa-apa. Gak usah dilihat. Disini Kangian Guru. Ada batu. Yang suka. Klanik-klanik seperti ini ya. Barang-barang antik seperti ini. Yang suka. Gitu. Boleh. Nanti ada keong buntet seperti ini. Ini kan barang antik ya. Barang-barang unik gitu kameramen. Nanti bagi yang suka. Boleh nanti ya. Pesan mustika keong buntet. Itu khusus nanti. Gak bisa COD ya. Ada Stambul Turki. Seperti ini. Ya. Itu tidak bisa COD yang seperti ini. Dan nanti kalau mau ijajah yang seperti itu. Mau langsung datang ke Pak Depokan boleh ya. Mau lewat jarak jauh boleh. Kalau jarak jauh mungkin caranya transfer dulu ke nomor rekening Pak Depokan. Caranya hubungi admin Kangian Guru 08-78-8452-7523 ya. Oke lah itulah nomor admin dari Kangian Guru. Mungkin cukup seperti itu saja dulu kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.